Terima kasih Bapak, Ibu, Guru dan staff disini yang berkenan hadir untuk mengikuti praktek baiknya dari saya sekaligus disini adalah tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak disini. Tugasnya adalah membuat hasil nyata bagi penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai berikan saya untuk mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namun budaya, salam kebahagiaan, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini seperti yang saya bilang tadi saya akan berbagi praktek baik tentang budaya positif. Untuk membangsikan waktu saya langsung sedangkan budaya positif. Mungkin Bapak, Ibu, Guru sudah mengenal atau bahagian tentang budaya sama tentang positif. Budaya positif disini, tujuan kegiatan yang ingin saya capai disini adalah segitu keluarga sekolah dapat menerapkan budaya positifnya di sekolah. Untuk mempertebal protif pelajaran dan sila pada turun. Disini kita akan melakukan, saya memberikan budaya positif bahkan bisa dikerakan ke anak-anak selainnya. Disini saya akan mengawali tentang pendahuluan jika pendidikan menurut Ki Hajar Dewan Karan. Menurut Ki Hajar Dewan Karan, pendidikan itu adalah sebuah budi pekerpi. Pendidikan budi pekerpi, tidak hanya pendidikan mengajar tentang pelajaran saja. Tapi pendidikan itu adalah mendidik anak yang menjadi atau menjadi manusia yang bermoral, serta sehat, serta berguna bagi masyarakat dan bangsa. Seperti itu tujuan dari Ki Hajar Dewan Karan. Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya positif. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma disini yaitu stimulus dan respon dengan pendekatan teori kontrol. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menjadikan lingkungan yang positif aman-nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan berdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disini nanti kita akan melakukan, saya memberikan teori, nanti kita bisa melakukan mengontrol emosi siswa seperti itu. Agar siswa dari siswa yang berpikirnya negatif, kita buat cara pikirnya akan menjadi positif seperti itu. Disini ada teori kontrol menurut Siman R. Kofi. Disini ada stimulus dan respon. Ini ada realitas, kebutuhan kita sama, kemudian realitas, kebutuhan kita berbeda. Kalau respon tentang dunia itu kebutuhannya sama, kebutuhan kita berbeda. Dan seterusnya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita pikirkan paradigma bahwa semua orang dewasa mungkin harus memaksa, bisa memaksa itu sebenarnya paradigma yang keluar tepat. Kita coba untuk menguruskan paradigma ini. Perubahan paradigma ini. Perubahan paradigma ini. Ini penjelasannya. Perubahan paradigma ini juga pada dasarnya, pada ilusi uang guru, 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 uang guru. Dan juga, sebuah guru, uang 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 guru, u Nika bisa membuat anak-anak untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dengan keinginannya sendiri, seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah reaksi juga, kalau kritik, dan membuat orang-orang yang sangat bersalah dapat membuat orang-orang yang sangat bersalah, membuat orang-orang yang sangat bersalah, karena membuat orang-orang yang sangat bersalah, kalau membuat orang-orang yang sangat bersalah, kalau kita membuat mereka merasa bersalah, merasa murah, merasa sedih, jika itu para hikmannya kurang tepat, seperti itu, ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa memilih hak untuk memaksa, memilih hak untuk memaksa tidak hak sebenarnya. Orang dewasa itu kita punya hak untuk memaksa, memaksa mereka lebih tua, memaksa anak-anak itu kurang tepat, jadi kita membuat anak-anak itu, biar dia memiliki kesadarannya sendiri, untuk misalnya anak-anak yang bersalah, dia sadang bahwa dia bersalah. Jadi kita nanti coba akan, lakukan yang saya meraksanakan dengan teori yang saya berikan. Nah, budaya yang positif di budaya yang positif ini, ada beberapa materi yang saya akan sampaikan, yang pentingan disiplin, positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian kehatinan jelas, dan segitiga restrikusi. Itu beberapa dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, apa itu disiplin? Kira-kira itu sekarang, Bapak itu sudah paham, dia tentang disiplin, ada kira-kira yang bisa menjelaskan, atau memperolehkan orang lainnya, kita bisa lihat, kira-kira. Kita bisa lihat, kita bisa lihat, di sana yang kita lihat. Sampai lihat. Kira-kira, kita bisa lihat disiplin, satu dan satu dan satu. Those yang kita lihat, di sana ini, disiplin, ini sangat banyak diberk Chad, dan kita bisa lihat, mengenai disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini lebih ke dalam kepatuhan disiplin faktor dengan aturan faktor dengan tindakan seperti ini yang menjaitkan dengan sanksi dan hukum kalau disiplin ada sanksi nya ada hukumnya disini karena disiplin saja itu masih kurang disini kita tambahkan disiplinnya menjadi disiplin positif positif dari dua anak-anak disaksikan untuk waktu hidup karena kalau disiplin positif kita buat anak-anak untuk waktu dengan kesantarannya sendiri Hai kelimpunan berjelaskan minta terakhir seorang yang memiliki disiplin diri disiplin diri akhirnya disiplin terakhirnya sendiri merupakan aksinya sendiri tanpa adanya sanksi tanpa adanya rekaman seperti itu dia bisa meletakannya sendiri di sini didasarkan juga tentang didasarkan dari pada nilai-nilai kebanjutan unikosal nilai-nilai kebanjutan itu banyak sekali ya kalau kita menjelaskan banyak sekali ada nilai-nilai banyaknya ada nilai disiplin percaya diri dan sebagainya banyak nilai nilai-nilai positif yang terlalu sifat dinosal selanjutnya ada tidak menyesal termotivasi diri waktu manusia bagaimana sih manusia itu bisa termotivasi disini menurut berpunyai misalnya yang yang goseng ya dalam dunia restriksi full disiplin disini ada tiga di nomor di kelompok kami dan tiga khususnya pada mobil murid itu termotivasi yang pertama dengan adanya untuk menghindari kekidaknyamanan atau hukuman sudah pasti ya termotivasi misalnya dia lagi menyambu karena ada misalnya narasi di sekolah sebelum menyambu menyambu ada tata tepik tata tepik tentang pikir itu misalnya itu motivasinya kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan misalnya anak-anak layak rajin karena dia dapat misalnya dapat biala seperti itu motivasinya kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya nah yang nomor tiga itulah yang lumayan susah kita terapkan ke anak-anak ya dia melakukan merupakan motivasi itu gimana caranya biar-biar dari dirinya sendiri mengatai dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut itu seperti itu dia mau menyambu dengan keinginan sendiri tanpa adanya hukuman tanpa adanya ada tepik atau tanpa adanya timbalan ini yang mungkin nanti kita akan coba laksanakan selanjutnya disini ada kejadianitas kandang dan kejadianitas sukses ini ada yang persifat hukuman ada konsekuensi ada restri visi disini hukuman dan konsekuensi itu kita kalau maknai ini hampir sama tapi ada sedikit perbedaan kalau kalau hukuman kalau murid dan anak belajar menunjukkan kesalahan kemudian konsekuensinya murid dan anak belajar saat peraturan kalau restri visi murid dan anak belajar menjahkan masalah intinya disini kalau hukuman dia termotivasi karena adanya peraturan kalau konsekuensi itu ada aturan tetapi aturan yang sesuai dengan misalnya hukuman yang sesuai dengan aturannya misalnya kalau hukuman saja anak-anak apa ya istilahnya kalau dia terlambat ke sekolah misalnya kita memberi hukuman yang tidak sesuai itu sifatnya hukuman kalau hukumannya sesuai anak-anak terlambat ke sekolah tapi kita kita berikan hukuman yang sesuai dengan dia terlambat kira-kira hukuman yang sesuai apa yang sesuai dengan restri visi kalau restri visi ini kita tidak berikan hukuman namun kita berikan penjelasan ya berikan solusi dimana yang harus kita lakukan kemudian kita membuat solusi bersama bersama-sama anak-anak apa yang mereka inginkan dan apa yang kita inginkan kemudian kita gabungkan jadi sebuah solusi bersama jadi anak-anak tidak terpaksa melakukan apa namanya konsekuensinya tidak terpaksa melakukan hukumannya tapi mereka dengan senang hati karena mereka sudah sadar tentang kesalahan mereka seperti itu oke selanjutnya apa misalnya kebutuhan asal manusia kalau manusia terkaitnya kebutuhan asal manusia kalau kita kaitkan dengan IPS kan ada asal panang apa oke kebutuhan manusia ini maka maka kemudian ada cinta dan kasih sayang nah ini termasuk psikis ini jadi kedalam pikiran atau kejiwaan kita ya ada cinta dan kasih sayang ada kebebasan kemudian ada kesenangan dan ada kekuasaan termasuk untuk kebutuhan asal manusia disini kita tidak memungkiri lima kebutuhan ini tidak bisa kita hapus karena kebutuhan asalnya ya ini memang kalau kita bilang kekuasaan itu kita tidak harus kekuasaan kok tapi di dalam diri kita tidak punya kekuasaan untuk menguasai apa maksudnya tidak bisa menguasai hal besar hal kecil kita bisa kuasai misalnya anak-anak pengen misalnya pengen menjuruh buruh pernah gak anak-anak menjuruh buruh kita kira misalnya anak muda menjuruh buruh kita mau kan sebagai buruh disana sebuah kekuasaan dari buruh ini termasuk lima kontrol dasar jadi termasuk kekuasaan itu karena mereka sebenarnya bisa menguasai kita seperti ini kita juga kalau kesenangan nggak pasti mereka senang dengan kita senang melakukan hal-hal yang mereka inginkan seperti ini kebebasan yang dapat melakukan sesuatu tanpa adanya marangan seperti itu kebebasan dan cinta dan kasih sayang ya udah pasti cinta ya kasih sayang misalnya orang tua dengan siswa oke orang tua dengan anaknya sebegian bulu dengan siswa pasti sayang dalam artian bukan kasih sayang cinta gini ya kasih sayang artinya saling lengkapi dari siswa dan sebagainya kalau kebetulan untuk ini saya coba contohkan sebuah kasus dari posisi kebutuhan dasar kebutuhan dasar dari siswa bisa Bapak Ibu dibaca remun nanti coba Bapak Ibu analisa cari tahu kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan dari kasus di sini ya dalam kasus ini adalah yang dibutuhkan oleh si pacar eh si pacar kalau bisa dibaca demun nanti kita akan coba analisa bersama ini pacar dalam pelajaran bahasa Inggris ya pelajaran bahasa kemudian ibu dani kita menjelaskan di depan ternyata pacar malah tidur-tiduran tidur-tiduran kemudian ibu dani ini karena melihat pajak tidur-tiduran ingin mencoba bahasa bertanya Hai Nurung mau dan lebih ke depan kemudian disuruh ke depanku jika dipanggung berpanggung bagian malah malasan ke masjid pada saat bagian depanku depanku tidak menjawab apa-apa yang ter matters kemudian ibu Dani bilang hai paja makanya jangan tidur-tiduran lain kali diperhatikan kembali kira-kira siapa yang bisa ini kita harusnya dengan wajah-wajah pun kembali duduk di tanggungnya waktu ini kita seringkan terjadi sepertinya wajah tidak memperhatikan kira-kira dari contoh kasus tersebut kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh wajah ya ini dari lima ke lima apa namanya cinta dan kasih sayang ada lagi kira-kira kembali pasang boleh Hai lagi kira-kira pesanan-pesan nanggeng bisa cinta kasih sayang kembali pasang senang Hai coba kita analisa hai 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 kalau kita lihat dari jantung kasus bisa mungkin disini kita karena kasusnya berupa kasus contoh saja belum kita cari tahu sedalam-dalamnya dengan pengajar-pengajar yang asli ini belum kita tahu tapi kalau dari analisis contoh kasus ini yang berarti yang dia butuhkan adalah kasih sayang karena dia mungkin di rumahnya tidak kasih sayang dia males ya orang-orang perhatian dari orang tua minta perhatian dari gurunya disuruh biar dipanggil orang gurunya kalau di sekolah kita kan banyak budur seperti itu ya banyak yang ingin sekali perhatian tidak hanya perhatian dari abangnya tapi perhatian dari kita juga diinginkan mereka hidup kemudian yang lagi satu adalah kebebasan panjang ini ini bebas karena mungkin saja panjang dia tidak suka pelajaran bahasa Inggris ya ini bebas dari pelajaran ini tidak ingin sekali belajar dengan ini mungkin biar senang belajar orang-orang mungkin ya anak-anak punya senangannya masing-masing punya bahannya sendiri dalam hal ini biar kita suka dengan bahasa Inggris nah disinilah peran kita sebagai dulu nanti untuk memberikan solusi gimana caranya biar pajar bisa rajin di bahasa Inggris kita bisa tahu kalau masalahnya seperti apa kita bisa tahu memberikan kita bisa tahu solusi apa yang ingin kita berikan Hai selanjutnya posisi kontrol yang harus dimiliki seorang dulu ini jadi kita sebagai dulu harus punya posisi kontrol salah satu beberapa posisi kontrol sini ada lima ada penghukum ada pembuat rasa bersalah ada teman ada pemantau ada manajer nah dia kira bapak ibu dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang mana ibu bapak sering lakukan atau yang senang bapak lakukan kekaraan anak-anak kalau saya kalau saya cintas dari saya saya senang sebagai teman ya saya dengan anak-anak senang sebagai teman jadi saya menganggap anak itu secara dengan saya gitu lebih sering saya lakukan seperti itu padahal sebagai teman ini tidak boleh sering dilakukan karena nanti akan mungkin terjadi apa namanya anak-anak terlalu anak-anak kurang apa yang namanya kalau penghukum kalau penghukum saja tidak salah terlalu sering saya menghukum kira-kira ibu bapak kira-kira yang mana Pak Oman mungkin kira-kira yang mana ya 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 penghukum ya tidak bisa kita hilangkan karena memang anak-anak sebenarnya perlu hukuman sedikit tetapi dari penghukum bisa kita apa namanya gabungkan dengan manager dari hukuman kita setelah dihukum kita boleh kasih sebuah kalau penghukum kalau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ini namanya apa ya di pendidikan saat ini dikuru-kuru saat ini hukuman itu tidak boleh deh lain halnya yang kita pendidikan zaman dulu hukuman ini sangat penting sekali ini sebenarnya hukuman ini akan memberikan efektiflah kemudian bahkan disiplinnya lebih bagus kalau kita memberikan hukuman ya tetapi dari zaman sekarang anak-anak kalau dibeli hukuman malah menjadi-jadi seperti ini kira-kira seperti ini kemudian kemudian disini sejenis hukuman verbal aturan saya ke awas seperti itu kamu selalu saja salah berlangsung menghukum ya dan selalu berarti selalu yang terakhir selesai misalnya hukuman ini lebih kalau hukuman verbal ya lebih menghentak-hentak lebih lebih marah ekspresinya lebih ekspresi orang marah sebagainya efek dari dike mungkin akan pengaruh ke psikologis mungkin ya psikologisnya mungkin murid nanti akan tidak mau bercerita lagi kepada kita tidak mau memberikan apa namanya menceritakan masalahnya kepada kita kalau sering mumpung seperti ini memang efeknya murid takut ya takutnya tapi takut yang memenang perasaan ya rasa-rasa apa namanya masalahnya dipenang ke bagi perceritaan karena kita sebagai guru disini untuk saat ini kita harus tahu matahari yang dirisi orang-orang murid makanya kita bisa nanti akan memberikan sebuah kemudian membuat perasaan bersalah disini kita kalau guru ini untuk membuat perasaan bersalah ini membuat membuat gimana sih membuat kita ada kurang gini disini atau namanya kurang baik ini contohnya itu sangat kecewa saya dengan kamu berapa kali Bapak Aras memberitahu kamu ya gimana coba kalau orang-orang tahu kamu berbuat begini tiba-tiba murid merasa bersalah dia segera-geranya gimana caranya dia merasa bersalah dia ini sebenarnya kurang karena kalau dia masih mau menang rasa bersalahnya itu murid itu nanti dia hasilnya akan mengecewakan ya ya murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang bisa ya berarti tidak apa namanya mengaitankan orang tua jadi orang-orang tua-orangmu begini begini loh kalau kamu lakukan pesalah itu termasuk membuat perasaan bersalah nah sebenarnya disini teman ini yang saya sering lakukan sebagai teman saya terlalu berteman dengan murid terlalu biasa sekali dengan murid ya disini ayo buatlah demi bapak ya nah ini ini sering saya lakukan demi bapak seperti itu ya coba kamu rajin demi bapak demi bapak sudah mengajar kamu loh seperti itu ya saya sudah mengajar kamu dengan banyak atau moga kita belajar dengan baik dengan bagus dengan rajin seperti ini kemudian contohnya ayo kita kita berdoa bapak selama ini kita merasa sudah berperan sekali dengan mereka ya ya negatifnya dari posisi teman ini adalah suatu saat gurur tersebut tidak maju maka murid akan kecewa jadi kecewa biasanya bapak ini selalu gini loh baik dengan saya sekarang karena dia salah kemudian kita perbeda persepsi dan lainnya jadi akhirnya murid itu kok gini bapaknya jadi dengan visual dan lainnya gitu ya ini tuh sudah kurang-kurang baik juga ini mungkin di bul dalam murid hanya akan berbeda untuk murid rendu dan tidak untuk guru lainnya nah ini karena perbedaan posisi kontrol dulu mungkin ini kelompongan rana manager saya sebagai teman jadi perbedaan posisi kontrol bahkan membedakan sudut pandang murid ini lainnya pemantau ini pemantau berarti mengawasi dan guru yang sering mengawasi di sini sering mengawasi di sini sering memberikan tentang aturan aturan guru yang ingat tentang aturan 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 sekolah jadi kamu salah apa tadi cuma ingat tata tertiknya kamu ingat gak jadi siswa di sini dikatakan nanti biasanya kalau apa namanya guru yang sebagai pemantau ini akan menggunakan because data ini pemantau sendiri terawal dari teori stimulus respon yang tadi diambil ada sanksi ada sanksi yang terakhir yang di sini posisi manajer ini lah yang posisi yang ingin kita capai sebenarnya bapak ibu posisi manajer ini mencapuk keseluruhan dari posisi kontrol yang sebelumnya ini posisi manajer sudah pasti kita bisa mengatur emosi siswa bisa mengatur bisa mencari tahu solusi dari pemerintahan dari siswa disini posisi kontrol ini penekanannya menjadi manusia yang berdekat tidak hanya menghukum setelah itu sudah harus dikajar kalau posisi manajer ini setelah murid melakukan kesalahan kita berikan solusi murid berubah murid memiliki jadi menjadi mensetnya berubah menjadi hal negatif menjadi positif itu adalah tujuan dari posisi manajer ini nah disini penekanannya bukan karena kemampuan membuat konsekuensi namun dapat berkolaborasi nah disini berkolaborasi kita dengan murid kita juga berkolaborasi dengan rekan sejauh misalnya murid satu punya masalah kita tidak bisa menangani masalah tersebut kita bisa berkolaborasi dengan ikan sejauh dengan guru BK dengan wali kelas dan dengan pihak-pihak lain misalnya dengan orang tua juga itu semua terangkum mencampur semua dalam posisi manajer kalau bisa itu kita perahkan ini contohnya apa yang kita yakini kita meyakini apa kamu meyakininya misalnya kita punya kesepakatan kita peraturan kamu yakin gak sama peraturan ini seperti ini kamu sadar gak melakukan kesalahan seperti ini kemudian kasih solusi apa untuk memperbaiki hari ini kita tarik solusinya kita tanya dulu kalau dia punya solusi bagus kalau dia tidak kalau murid tidak punya solusi kita yang berikan solusi yang paling cepat oke oke untuk video mungkin karena waktu ya karena sebenarnya video ini kita kita langsung ke contoh asius ini tentang posisi kontrol sebagai guru mungkin bapak ibu bisa dibaca nanti kita analisa posisi kontrol yang dimiliki oleh ibu tani ibu tani ibu tani yang diambil oleh ibu tani kira-kira mungkin boleh bisa menjawab ya dengan kira-kira ya yang paling posisi kontrol terbaca posisi kontrol apa yang ibu tani lakukan dalam pendekatannya ini ibu tani ibu tani lakukan tani lakukan mungkin ada salah satu yang menjawab ini kira-kira ada pendapat kita menurut pendapat kita menganalik mengenalisa ini mungkin ada salahnya selamat menikmati ini posisi kontrolnya adalah posisi kontrol membuat merasa tersalah di sini terlihat dari kata-kata ibu Dandi di sini ada pajar makanya jangan tidur-tiduran lain-lain lagi perhatikan di sini sudah pasti dia ingin membuat yang tersalah di pajar ini ya gimana kamu wajar kamu tidak kasihan sama ibu ya ini di sini termasuk posisi kontrol yang ini gimana wajar kamu tidak kasihan sama ibu itu dia termasuk sebagai posisi kontrol teman ya termasuk juga sebagai posisi kontrol teman ya dan ibu sudah capek-capek menjadi kamu disini udah merasa kita sebagai guru itu sudah merasa capek sekali jadi membuat dia ya sebagai teman itu dilanggar kemudian dalam posisi kontrol teman-teman di sini kalau dia menemukan ibu dani di sini kalau dia menemukan saya menemukan kamu kewajiban fiswa itu apa media mengingatkan adalah pemantau itu dia mengingatkan tentang keadaan tersebut dan seperti itu cerita dari posisi pemantau mengingatkan tentang tentang keadaan tersebut lalu mereka tidur-tidur tidur dan aja di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas sesuai dengan peraturan kelas dengan keadaan kelas itu dalam posisi pemantau nah sekarang saya bertanya kalau misalnya ibu Dhani ini sebagai posisi manajer posisi manajer kira-kira apa yang dilakukan juga dikeluan kan ibu Dhani ini saya punya pilihan cerita-kira orangnya kurang bagus punya mereka di luar ya benar-benar yang lebih mencari tahu masalahnya dan mencarikan sedisi kita mencari tahu akar masalah dan kita mencari karena Bapak Tomang sendiri karena memang posisi kontrolnya memang sebagai manajer jadi sudah melakukannya secara sering tidak sering dilakukan di kelas selanjutnya ini ada peraturan versus keyakinan seperti saya bilang tadi sama hutungan dan konsekuensi itu hampir sama maknanya tapi ada perbedaan kalau peraturan versus keyakinan ini ada juga perbedaan peraturan sama keyakinan sebetulnya kita anggap sama ini nah perbedaannya ini maka kita memiliki peraturan tentang penggunaan jendom contohnya ya kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jendom kira-kira mengapa kenapa kita memiliki peraturan ini yang memotor karena kita ada kalau kita mau menggunakan pasker dan mencari tangan karena kita sehat kan yakin berarti kan yakin karena selamat yakin karena sehat nah inilah sebuah keyakinan ini adalah contoh keyakinan kenapa kita tanpa kita sadari tanpa ada ada adegan tapi tanpa kita sadari kita lakukan tanpa memikirkan itu langsung aja kalau naik motor kita ambil kalau pengen apa namanya sebelum makan sebelum makan kita dicitan biarpun ada adegannya tapi secara tidak langsung biarkan tanpa kita repikir langsung aja refleks gitu jadi itu sebuah kehatian yang sadar dari hati ada keinginan ini kalau bukan kalau peraturan itu ada aturan lalu kita lakukan dengan perbedaannya kalau ada aturan itu kita lakukan kalau tidak ada aturan kita bebas tanpa adanya kesadaran diri dan diri itu perbedaan oke kita coba pepas lagi nah peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh dari hidup jualan kita terhadap Indonesia sertif teratur dan manusia ini ini pambut sebesar bagian Indonesia jadi jadi setengah lagi tapi perhatiannya ini kita akan menunjukkan ketentuan yang dibuat untuk mengatur ini lebih kepala mengatur kalau kalau katul untuk mengatur kita lebih baik seperti baik lebih tersebut dengan apa yang sudah di luar ini tersebut dengan apa yang di luar dan keyakinan keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan seperti saya bilang tadi percaya ya yakin ya yakin apa yang sudah kita lakukan setiap tidak ada aturannya itu kemaksudnya keyakinan keyakinan bisa terlupa cara berpikir motivasi diri dan keinginan untuk memecahkan peraturan permasalahan itu bedanya dari keyakinan dan peraturan nah kemudian keyakinan kelas keyakinan kelas nilai-nilai universal yang diakini bersama berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan disini yang ingin saya apa namanya saya inginkan dengan Bapak Ibu Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah membuat keyakinan atau kesepakaran kelas sudah agir mungkin ada yang apa semua sudah 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 semua lagi baik berarti disini saya akan coba menguatkan kembali tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas jadi teorinya seperti ini keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang dibentuk oleh semua warga ada 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 orang yang ada di misalnya kita wali kelas kalau kesepakatan sekolah sebenarnya ada kita bisa membuat kesepakatan di sekolah guru dengan sekolah-sekolah dengan staff dan lain-lainnya itu bisa kita buat kesepakatan tapi kita ambil dari nilai-nilai kebajikan yang terlibat universal kebanyakan nilai-nilai kebajikan yang saya kasih kalau di sekolah mungkin nilai-nilai kebajikan itu kita ambil dari dimensi profil pelajar masyarakat yang pertama ada beriman ada kreatif ada perkembangan global dan sebagainya itu kita ambil dari sana nilai-nilai kebajikan itu bedanya kehatian dengan peraturan kalau peraturan kita siapa siapa akstrat ya kalau kehatian ini kita bisa ambil tapi bernilai kebajikan kebajikan keyakinan sekolah keyakinan kelas ini keyakinan kelas tersebut lebih abstak daripada peraturan yang lebih rinci dan kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan pernyataan dunia universal kalau dunia universal ini berarti seluruh dunia yang ini sama seperti tadi kalau memakai dialog itu kan yakin selamat an duruh dunia lagi dia oke masker juga pernyataan keakinan kelas ini ini juga bentuknya dalam bentuk yang positif agar bisa menukah menset menjadi positif jadi pada intinya pada dasarnya keakinan kelas ini tidak tidak berisi kata tidak boleh tidak boleh mulas ke dalam kalimat yang lebih positif ini keakinan kelas itu adalah permakna kita mencoba di lingkungan orang ataupun di lingkungan di luar otak semua dosen semangai ke protokolisi kemudian bersedia meninjau kembali yang membuat dari waktu jadi keakinan kelas ini bisa berubah sewaktu waktunya nah disini kita coba di sekarang kita coba membuat contoh keyakinan kelas sangat saja sekarang kita meradakan kelas saya sebagai guru bapak ibu guru sebagai guru ini kita belajar meskipun sudah pernah dilakukan coba bapak ibu guru sekarang coba membuat bapak banyak menyampaikan satu penampulas yang bapak ibu yakimin misalnya oke karena tidak boleh kalau menekolah tidak boleh menjuris oke tidak boleh oke 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 coba boleh tunggu nanti oke bisa oke 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 apa lagi kira-kira jadi ini kesepakatan jadi keyakinan kesepakatan kelas berarti kita menjadi kesepakatan kelas ini yang coba pada anak-anak sedang hampir 20 ini yang satu semua menyampaikan yang berbeda-beda nanti kita ambil beberapa saja kita ambil berbicara yang baik dan kurang ini lagi satu mungkin disini sebuah keyakinan selesai mungkin ke ini kan masih rancangan kasar mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan jadi yang disini ini adalah sudah berupa kalimat positif anak-anak kalau murid yang belum paham kan dia tidak boleh mencuri bu kita boleh foto pakaiannya bagus misalnya lalu kita nanti ubah ke dalam kalimat yang lebih positif ya ini karena sudah kalimatnya menjaga kebersihan tulang tetap menjawab berada tugas di dalam lainnya sopan pertimbangkan pelajaran menghargai selama teman ini juga bisa kita rangkai lagi dengan kata-kata yang semangat misalnya kalau datang tepat waktu lebih baik lebih baik datang tepat waktu misalnya kemudian 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 kelas saya mungkin ini saya adalah boleh ya menjaga lagi kemudian lebih kemudian 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 anak-anak melakukannya lebih dari sendiri sekarang ini kemudian 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 di dunia bantuan kaki lebih bisaknya mungkin lebih positif lebih bersemangat lebih memotivasi siswa sekarang kalau kita ingin nilai kebajikan kalau datang tepat waktu nilai-nilai kebajikan disiplin kemudian tanggung jawab juga bisa kemudian murid yang menjaga kebersihan berarti nilai ada nilai kebajikan nilai kemudian kebersihan ada nilai kesehatan juga kemudian sadar diri juga ada ya sadar dengan dirinya sendiri ini bisa kita cari nanti nilai kebajikannya mungkin banyak nanti bisa saya siar nanti nilai-nilai kebajikan kalau tidak hanya dari dimensi P5 saja dari yang lain kemudian bertanggung jawab jawab kemudian berbicara baik dan sopan kalau di etika bisa etika kemudian menghargai menghargai orang lain kita masuk nilai kebajikan menghargai orang lain ada banyak tepat menghormati juga bisa menghormati tapi berarti disini disiplin juga disiplin kemudian menghargai kita menghargai ya menghargai kita 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 Aduh tadi kelupaan misalnya kalau kita sebelum belajar kita berdoa kan jadi berdoa sebelum pelajaran misalnya ini kita ada nilai kebajikan yaitu penimanan dan pertakuan kepada Tuhan Yang Maha Esas oke nah ini sampai disana dulu mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh menanya dulu sebelum saya lanjut ke segitiga restitusi segitiga restitusi kira-kira ada yang sudah pelajari mungkin ada yang sudah mengenal tentang segitiga restitusi belum ya eh kalau dulu bagus berarti saya permanfaat artinya memberikan materi sekarang ini segitiga restitusi jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta bibit untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat nah segitiga restitusi ini adalah sebuah apa ya masuk ya ke dalam posisi kontrol manager nah di dalam posisi kontrol manager ini adalah nah ada namanya segitiga restitusi cara kita mengontrol cara kita mencari tahu masalah mengecahkan masalah dan mencari solusinya itu ya segitiga restitusi ya namanya segitiga restitusi karena berikutnya segitiga jadi yang pertama ada menstabilkan identitas judul kemudian validasi kita panggil salah dan terakhir adalah menanyakan yaitu nah yang pertama menstabilkan identitas itu apa yang harus kita lakukan yang pertama menggeser identitas gagal ke identitas sukses jadi murid yang bersalah itu kita coba alihkan pola pikirnya agar kita bersalah dulu berdasarkan fisik membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran jadi disini kita salah sedikit ya sebenernya ya ini misalnya anak-anak salah misalnya mencontek itu salah oh iya mencontek itu salah tapi wajar kok mencontek itu misalnya intinya buat dulu biar agak tenang sedikit atau kita jadi gitu misalnya oh terima kasih kamu sudah tidur karena mencetaknya tapi kamu sudah tidur memasih tahu dengan bapak itu itu misalnya jadi saya menyadarkan identitas kemudian validasi pindahkan yang salah kemudian berdasarkan prinsip bahwa setiap laku rupanya memenuhi suatu kebutuhan yang tentu kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus platform menjadi proaktif dan kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid datang memperbaiki hukumannya nah dari sana misalnya dia yang kita lihat itu sudah stabil makanya hatinya sudah stabil dia sudah merasa dari tarpetan dia sudah merasa baikan sedikit karena sudah apa namanya kita berbicara sudah menganggap hal tersebut wajar sekarang kita akan mencari tahu memberitahu ini wajar tapi kamu tadi ini yang namanya dari peraturan bulas kamu sudah melanggar dari peraturan bulas coba sekarang ceritakan dari validasi pindahkan yang salah coba ceritakan kok kamu bisa seperti ini kok bisa mencortek misalnya apa namanya buat yang bercerita di validasi pindahkan yang salah ya dia buat anak-anak bercerita buat dia untuk memberikan permasalahan permasalahan menceritakan permasalahannya kemudian menanyakan keyakinan mampu memaikan keyakinan dengan pindahkan yang salah kemudian boleh diberi pertanyaan termasalah untuk menjualkan motivasi secara jadi disini menanyakan keyakinan ini adalah restriusi yang paling terakhir kita memberikan restriusi pada intinya kita memberikan solusi nah yang pertama menurutkan disini adalah contoh-contoh kata-kata nya ya disini adalah paling tawaran sekali bagian dasarnya orang yang gel karena melakukan peralahan menjadi orang yang sukses gagal dulu dia kemudian buat mindsetnya mereka jadi lebih tenang jadi lebih positif judul kata-kata nya nah ini salah katanya perbuat sana itu tidak apa-apa anak salah katanya ini sudah masih wajar kalau kamu di SMP menerbukan ini gitu misalnya ya kemudian tidak ada manusia yang sempurna saya juga pernah melakukan salah satu seperti itu saya bisa menyelesaikan ini kamu pernah merasa begitu karena ada siswa yang merancam kamu merancam ya pasti kamu emosi karena ini ya memang marah itu tidak bisa kita kontrol kan misalnya kita buat untuk dia agak tenangan sedikit dalam kemudian timpani tindakan yang kita kita kalau kulit sudah tenang kita sekarang cari tahu apa misalnya seperti apa kamu kamu meratukan yang lebih buruk dari sini kamu pasti punya alasan meratukan hal ini disini kita sudah mencari tahu bagaimana cara apa namanya kok bisa seperti ini kejadiannya kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang selalu kamu boleh berantem berantem tidak apa kamu berantem tadi sekarang coba kesalahan kamu dimana dari berantem ini bisa kamu lihat di mana hal yang baiknya di mana hal yang baiknya seperti itu waktu yang bercerita kita cuma mengenakan saja nanti nanti akan bercerita dengan yang yang gitu kemudian selanjutnya yang paling terakhir ini adalah restitusi yang menanyakan keyakinan yang paling terakhir disini kita sudah mencari tahu apa namanya mencari solusi bersama-sama apa yang kita percayakan sebagai kelas atau keluarga yang nilai-nilai umur yang kita telah sepatati apa kemudian apa yang kita tentang kelas yang ideal kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu kita akan mengarahkan mereka untuk mencari solusinya sendiri dulu kalau dia salah gimana baiknya sekarang kita bawa dulu ke hal-hal yang baik sebenarnya ini bisa kamu lakukan jangan terancam seperti ini bisa kamu lakukan hal-hal baik seperti berteman selalu menghadapi teman gitu kita buat kita kasih dulu jilai-jilai kebajikan yang dikosal oke 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 saya coba berikan contoh dari apa yang pernah saya lakukan dengan kasus dengan menggunakan segitiga reproduksi di dengan anak-anak yang ada di sekolah yang sambut diantarkan akan ini yang saya bisa berikan sebagai contoh terima kasih terima kasih terima kasih ini 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 kelihatan rajin tapi di pelajaran saya dia memang tidak mengumpulkan tugas ini kasusnya memang pertama mungkin saya ceritakan saja ya karena ini adikian ini memang rajin cuma dalam tugas kalau di seni budaya ini ada yang namanya gambar klip dia menggambar klip ini lumayan susah selalu pekerjaannya di sini tiadiknya ada masalah dia makanya terlambat mengumpulkan tugas ini terlambat yang mengumpulkan tugas kemudian itu baru dia bercerita sama Tianto ternyata dia susah untuk membuat garis tidak bisa membuat garis sampai dia frustasi katanya bergaris kemudian memilih warna yang bagus itu tidak bisa katanya dia kurang tapi memang dalam warna yang ber ini dia bermasalah di sana kemudian dalam mencari apa namanya gantikan yang salah disini saya coba memberikan solusi ini disini saya masih menstabilkan ya menstabilkan ininya identikatnya membuat dia tenang dulu nah setelah ini saya memberikan sebuah solusi yang pertama saya membuatkan jadwal setelah jam pelajaran peningkatan saya ingin berkonsultasi dengan Tian tentang tugasnya kemudian yang hal-hal yang belum dia pahami saya berikan catatan kemudian saya berikan sebuah apa ya link link di google tentang masalahnya itu gambar di sana dia bisa membaca lebih detail tentang cara-cara membuat garis dan segala macam itu solusi dari Tian karena solusinya dari si Aditya ini di sana kita bisa rampai kembali kita bisa restriksikan kembali jadi salah satu apa namanya penerapan segitiga restriksi saya bersama Mubit dan dari testimoni nya katanya sudah merasa menengah konsultasi dengan saya sudah merasa mendingan si Aditya kemudian nah sudah sampai di sana punya bapak ibu yang bisa saya sampaikan dari dari materi di daya positif kalau misalnya bapak ibu ada pertanyaan silahkan pertanyaan sebelum saya lanjut ke sesi terima kasih halo terima kasih terima kasih atas pertanyaan dari ibu Manit dari tadi peranyaan dimana caranya agar murid tersebut memang mematuhi dari sepakatan jadi jadi kita harus yakini dulu karena kita sudah sepakat kita yakini dulu apa yang sudah mereka sepakati misalnya yang pertama kita bisa melakukan dari awal guru yang melakukannya misalnya guru memberikan contoh guru yang memberikan terhadap guru kita jadikan contoh murid-murid yang lain yang sudah melakukannya sebelum ketemu pertanyaannya mungkin sambil jalan nanti ketemu lagi misalnya kalau apa namanya di aktivitas lain kemudian saya minta bapak ibu jadi dari penjelasan saya sampai dari pertama sampai akhir ini apa yang bisa bapak ibu dapatkan atau apa yang masih belum faham atau segala macamnya boleh silahkan sampaikan kali ini terima kasih pak setelah saya mendengar pemaparan dari bapak ternyata ukaya penin kelas itu perlu kita tingkatkan untuk penerapan di kelas dan dari pemaparan itu saya lebih memahami apa yang bapak-bapak sampaikan itu untuk nanti kita terima kasih terima kasih terima kasih ibu sagun terima kasih bapak ibu tadi dari ibu sagun terima kasih juga atas umpan baliknya karena tadi umpan balik berakhir kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya atas waktunya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti berbagi berbagi saya berbagi praktik saya terkait budaya positif akhir kata saya tutup dengan ramu santi om santi santi om assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom namo daya salam kebaikan salam sejahtera selamat salam